Presiden Jokowi Doda dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespon pertanyaan IHWAL POMILU 2024 satu putaran. Pernyataan yang disampaikan wartawan Usai Jokowi dan Prabowo Subianto mencobos di TPS masing-masing pada Rabu 14 Februari. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama terkait hasil Pilpres 2024. Presiden berharap pemutuhan suara yang digelar serentak di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Kepala negara itu juga mengharapkan pemilu kali ini bisa menjadi pesta demokrasi untuk rakyat. Jokowi juga menjawab tudingan banyak kecurangan dalam pemilu 2024. Ia meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke badan pengawas pemilu. Secara terpisah capres nomor uro 2, Prabowo Subianto berbicara peluang Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Prabowo berharap pemilu dapat berjalan dengan lancar. Saat ditanya soal kemungkinan satu putaran, Prabowo mengaku akan terus memantau perkembangan hasil Pilpres. Dia pun berharap agar seluruh pendukung untuk menunggu sampai perhitungan suara selesai. Dikitawi Prabowo Subianto telah melakukan pencobosan di TPS 33 Bojongkonek, Bogor, Jawa Barat. Sementara Presiden Jokowi juga selesai melakukan pencobosan di TPS 10 Gambir Jakarta Pusat bersama Iryana Jokowi.